Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, welcome to my video in here, students. Kita membahas tentang materi atau kompetensi dasar Bahasa Inggris Peminatan kelas 10 yang akan kalian pelajari di kelas 10 ini. Perlu diketahui Bahasa Inggris Peminatan itu sebenarnya pengembangan dari Bahasa Inggris wajib. Jadi bersyukurlah kalian mendapatkan pembelajaran Bahasa Inggris, ada peminatannya, ada yang wajib. Sehingga semoga di angkatan kalian ini, Bahasa Inggrisnya jelas insyaallah lebih bagus daripada yang lainnya. Katakan ada lima jam, dua jam untuk yang wajib, tiga jam untuk yang melintas minat. Ya, di sini Pak Wirawan akan memberikan KD dari Permendikbud tahun 2020, yaitu KD untuk masa pandemi. Perlu diketahui, untuk kelas 10 ini, Bahasa Inggris Lintas Minat, ada empat KD total. Sehingga apabila dibagi dua semester ganjil dan kenap, satu semester hanya dua KD. KD pertama atau materi yang akan kalian terima nanti adalah teks Rikon dalam bentuk biografi. Sedangkan di Bahasa Inggris umum, teks Rikon ini diberikan di semester dua. Rikon ini perlu kalian menguasai simple past 10. Sehingga nanti apabila digabungkan dengan Bahasa Inggris yang wajib, kalian di Bahasa Inggris wajib belajar tentang simple present. Di Bahasa Inggris Lintas Minat ini, kalian akan belajar simple past 10. Jadi, sangat bagus sekali, di mana ini melengkapi dan menambah kemampuan Bahasa Inggris kalian. Teks Rikon itu adalah teks yang tentang masa lalu atau yang sudah terjadi. Di sini bentuknya biografi. Ya, yang kedua adalah materi tentang membuat atau memahami brosur, leaflet, banner, pamflet, ya. Tentang terkait promosi barang atau jasa kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, ini bedanya dengan Bahasa Inggris wajib. Jangan cenderung ke teks, lah ini sudah masuk ke arah yang teks yang nyata, ya, yang fungsi sosialnya itu bisa dilihat langsung praktek di lapangan. Dan berikutnya, itu untuk semester 1, anak-anak. Untuk semester 2, yaitu nanti materinya tentang report teks. Report teks itu adalah, kalau di umum itu ada materi deskriptif. Deskriptif itu menggambarkan sesuatu, seseorang atau suatu tempat, ya, yang spesifik. Sedangkan report teks itu sifatnya umum, tidak spesifik. Nah, di semester 1, kamu akan belajar deskriptif teks di Bahasa Inggris umum. Sedangkan semester 2, di lintas seminar ini, kalian akan belajar report teks. Jadi, ini membandingkan, kalian harus bisa membedakan mana deskriptif, mana report. Ya, nanti kita belajar apa itu, ya. Nah, oke. Makanya bersemangat. Yang terakhir adalah tentang menafsirkan lagu, ya, terkait kehidupan remaja. Ini sama dengan materi Bahasa Inggris umum. Jadi, kemungkinan nanti kalian akan mendapatkan double materi yang sama. Ya, tapi di sini Pak Wirawan mengajarkan tentang memahami lirik lagunya, bukan mengajari nyanyi. Terima kasih. Semoga kalian bisa belajar dengan baik dan menguasai Bahasa Inggris. Lintas minat bersama Pak Wirawan. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.